salam bapak ibu dan saudara terkasih di dalam laman Tuhan Yesus dimanapun anda berada dan dimanapun anda bisa mendengar rekaman ini kita bertemu dalam program sharing firman Tuhan dan doa pagi yang kami beri nama jumpa dengan Tuhan pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan dari Yeremia 31 ayat yang ketiga firman Tuhan mengatakan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu sah putri kami yang bernama Nara masih kecil berusia lima tahun seringkali dia menanyakan apakah kami sebagai orang tua sayang kepada dia panggilan Nara itu sehari-hari dia dipanggil dengan sebutan adik seringkali habis dimarah ibunya atau ketika saya menegur dia karena kegeliruannya dia bertanya ibu sayang adik atau berkata pada saya ayah apakah sayang adik sambil wajahnya sedikit memelas tentu saja kami menyayanginya kemarahan atau teguran kami tidak akan mengurangi rasa sayang kami kepadanya sedikitpun demikian juga kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita mungkin sudah terlalu sering kita mendengar bahwa Tuhan mengasihi kita tapi hari ini kuat sekali Tuhan berpesan pada saya untuk menyampaikan bahwa Tuhan sangat sayang pada anda Tuhan sangat sayang pada kita semua Tuhan sayang pada Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dengan kasihnya yang kekal dan tak terbatas bahkan sayangnya Tuhan pada kita melebihi sayang kita kepadanya melampaui kasih orang-orang terdekat kita sekalipun mungkin terlalu sering kita menerima kotbah yang berisi tuntutan kita harus melakukan sesuatu mengerjakan sesuatu menjauhi segala sesuatu dan sebagainya tapi hari ini terimalah pesan Tuhan yang singkat bahwa Tuhan Yesus sayang sama anda meskipun dalam kondisi yang paling tidak menyenangkan atau situasi yang terburuk sekalipun yakinkan dalam hati dan hidup kita bahwa Tuhan Yesus sayang dengan kita sayangnya Tuhan pada kita tidak selalu menunggu anda melayani dengan hebat kasih sayang Tuhan tidak selalu menunggu anda memberi sesuatu pada Tuhan sekalipun anda bukan orang yang dikenal atau yang punya banyak jabatan Tuhan Yesus tetap sayang dengan anda bisa jadi oleh karena satu pelanggaran tertentu Tuhan pun menegur dan mengajar kita tapi percayalah itu sebenarnya bukti kasih sayang Tuhan pada kita dengan cara yang tak terbuka kalaupun kita sedang sakit bisa jadi sebenarnya dia ingin kita punya banyak waktu untuk bersekutu pribadi dengan dia mungkin selama kita sehat kita terlalu sibuk sehingga tidak ada kesempatan untuk berdoa dan menyederakan waktu untuk menenungkan firman Tuhan kalau satu kali Tuhan izinkan kegagalan dalam hidup kita bisa jadi sebenarnya Tuhan ingin supaya kita berharap lebih lagi pada Tuhan mungkin juga ketika kita sedang berhasil banyak uang dan merasa semua aman-aman saja kita kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan dan kita merasa bisa dengan usaha dan kekuatan kita sendiri betapapun dia sayang pada kita dan sangat mengasihi kita kita tentu tidak lupa bagian firman Tuhan yang mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal harumkan kembali hari ini apapun pergumulan Anda kondisi Anda keadaan atau posisi Anda terimalah pesan hari ini bahwa Tuhan Yesus sangat sayang dan mengasihi Anda karena dia menyayangi kita percayalah tidak akan ada sesuatu yang ditahan untuk diberikan bagi kita yang terbaik yang kerajaan surga mampu sediakan pasti akan diberikan pada kita tanpa batas mari kita datang pada Tuhan Tuhan Yesus ini kami anak-anakmu kami percaya Tuhan kau begitu sayang pada kami kau begitu mengasihi kami kau mengenal setiap nama kami kau mengenal setiap relung-relung hati kami kau mengenal saat kami lapar kau mengerti saat kami tidak punya uang kau paham saat kami dalam kondisi sakit kau juga memahami ketika kami dalam kondisi bimbang kau juga tahu Tuhan ketika kami dalam kondisi tidak menentu apa yang harus dilakukan kau sayang pada kami ya Tuhan dan sayangmu itu melebih sayangnya orang-orang terhadap kami terhadap kami kau melebih kasih sayang Tuhan melebih sayangnya suami pada istri melebih sayangnya istri pada suami atau melebih sayang seorang sahabat bahkan melebih kasih sayang kami kepada terima kasih Tuhan Yesus kiranya kami tidak kehilangan pemahaman ini bahwa engkau sayang kepada kami terima kasih Tuhan terima kasih kami mau percaya karena sayangmu itu kami ada sampai hari ini karena sayangmu itu kami masih bisa mengalami sesuatu yang baru di hari ini dan kami bersyukur karena hanya terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang tersedia terima kasih itu hari kemarin yang boleh kami lalui terima kasih itu hari besok yang Tuhan sudah rencanakan dan siapkan bagi kami kami tidak perlu khawatir apapun juga sebab Tuhan Yesus sayang pada kami terima kasih Tuhan Yesus balut setiap luka di hati kami anak-anakmu Tuhan yang merasa kesepian yang merasa ditinggalkan yang merasa tidak berdaya yang mungkin sakit kecewa karena ditipu orang dilukai orang terdekat atau merasa gagal atau sedang dalam kondisi yang sakit kiranya kasih sayang Tuhan yang baik itu memenuhi setiap kami semua menyegarkan setiap jiwa yang letih lesu memulihkan kondisi hati yang sedang letih dan tidak perdana terima kasih Tuhan Yesus kami yakin kami percaya kami tahu Tuhan Yesus sayang pada kami kasih sayang Tuhan akan memampukan kami melewati hari ini mulai pagi sampai malam dan sepanjang umur hidup kami kami akan terima kebaikan dan keajaiban Tuhan tanpa batas di dalam lama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin selamat pengalami kasih sayang Tuhan dalam hidup kita hari demi hari salam dari saya Kira Arjo dari Mijepang Ministri tetap setia sampai ke akhir Tuhan Yesus Mopetkati Tuhan Yesus Mopetkati selamat menikmati